Menipu puluhan warga dengan cara menggadaikan sawah yang ternyata fiktif 6 orang yang masih satu keluarga diamankan saat reskrim Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat Sindikat penipuan yang meresahkan warga ini telah melakukan penipuan hingga mencapai miliaran rupiah 6 orang pelaku penipuan terdiri dari 3 perempuan dan 3 pria berhasil diamankan Satuan Reserse dan Kriminal Polres Polewali Mandar Diketahui para pelaku investasi sawah bodong ini merupakan satu keluarga yakni keponakan, paman dan juga bibiknya sendiri 6 pelaku berinisial DR, AG, NM, HR, NR, dan KD merupakan sindikat yang telah beroperasi hampir setahun lebih Dengan merekrut korbannya untuk diajak kerjasama investasi dana dengan jaminan sawah Ironisnya jaminan sawah yang dimaksud para pelaku ternyata milik orang lain Untuk meyakinkan para korbannya Para pelaku ini bahkan memalsukan akta jual beli hingga sertifikat Terungkapnya kasus ini setelah aparat kepolisian menerima laporan dari para korban yang tertipu Para pelaku juga menjanjikan keuntungan berkali-kali lipat Dimana korban akan mendapatkan hasil panen sawah hingga 30 karung setiap panen Dana korban akan dikembalikan utuh setelah masa perjanjian berakhir selama 2 tahun Mencari korban dengan mengimbing-imbingi bahwa ada satu lokasi tanah berupa sawah Tanah itu diklaim adalah dunia mereka Nah yang mana diinvestasikan Kemudian akan mendapatkan untung manakala nanti saat sawah itu sudah panen Nah sehingga korban ini tergiur dengan janji atau dini-dini tersebut Padahal tanah atau sawah tersebut adalah milik orang lain Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti Di antaranya surat akta jual-beli sawah palsu Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Keenam pelaku ditahan di Mapolres Dan terancam hukuman di atas 4 tahun penjara